Bawasap Nero Akhirnya udah tag ke delapan Aku pengen nyampein sesuatu buat aku di usia 29 tahun Jadi aku selama ini tuh Azan Akhirnya Bikin dari pagi sampe sekarang udah akhirnya azan Tunggu dulu bentar Aku gak tau ini bakal kedengeran atau enggak Tapi suara-suara pengajian-pengajian ini bentar ya Nah jadinya Aku ini 25 Januari besok Atau pas upload mungkin telat Mungkin pas tanggal 25 Aku tuh ulang tahun yang ke 29 29 itu adalah Usia terakhir Di digit 20an Jadi setelah itu aku bakal masuk ke angka 30 Dan selama Ini aku mikirnya kayak 30 Tua banget kayak gitu Atau aku mikirnya kayak 30 itu harus udah tau semuanya Kayak gitu Waktu kecil mikirnya gitu Bahkan sampe kemarin-kemarin mungkin waktu baru lurus kuliah Mikirnya kayak limitnya 30 lah Untuk seneng-seneng dulu abis itu settle Terus bener-bener ngelakuin apa yang udah kamu tau kamu lakuin Tapi Setelah aku Makin kesini tuh Makin ngerasa kayak 30 tuh kayaknya belum mulai apa-apa deh Bahkan Kalau dibandingin sama usia full ya Mungkin kayak 100 tahun gitu Atau 70 tahun Atau 80 tahun Masih ada 50 tahun Masih ada 70 Atau Bahkan lebih gitu Kita gak tau nanti Di masa depan teknologi udah bakal kayak gimana mungkin Makin Jadi kita bisa umur lebih panjang kayak gitu Jadi emang ngerasa kayak Hmm 30 It's okay Just another year Kayak Atau apa Tinggal Ya mungkin nambah setahun gitu Kalau membandingin sama 29 Sama 28 gitu Tapi kan kamu Pasti ngerasanya kan kayak Itu kan tua ya Bahkan kalian kan yang Pakai kaki youtube sama sekarang Pasti umurnya juga Masih muda-muda semua Jadinya cuma Ya Bilang sih Kalau menurut pandangan aku 30 itu masih muda banget Jadi sekarang aku itu Umur 28 Besok udah 29 Dan Kalau ditanya soal Tau gak sih harus ngapain Dan udah figuring out life atau belum Kayak gitu Aku sama sekali belum Belum nemu Apa yang aku harus lakuin Jadi kayaknya Tahun-tahun ke depan Aku bakal tetap cuma Nyobain apa yang aku pengen Nyobain apa yang aku mau Sampai akhirnya aku nemuin apa yang Aku bisa lakuin Sampai seumur hidup gitu mungkin Atau Jadi aku gak mikirin kayak Eee Apa Cara-cara pensiun dini Atau Gini cara pensiun dini A pensiun dini B kayak gitu Tapi aku bakal mikirin Cara gimana Aku untuk Bisa mati Dalam keadaan aku kerja Dan aku suka Amal kerjaan itu Aku mikirnya kayak gitu sih Mencari hal yang kayak gitu Dan aku Bukannya bilang kayak Gak apa-apa kalian Nomor 30 Ya aslinya sih gak apa-apa Aku ngomongnya kayak gitu Cuman Aku tahu Ada orang-orang yang udah nemuin Passion hidup mereka tuh Dari usia 18 17 Kayak Misalnya Mereka pengen jadi pendidik Mereka pengen jadi dokter Atau Jadi engineer Atau Ke jalur politik Kayak gitu Untuk Pemerintahan lah Atau gimana Ya itu Itu emang ada Orang-orang yang Di bless dengan Diberi anugerah Dengan Pengetahuan kayak gitu Sementara aku Aku gak tahu Dan mungkin aku emang Minoritas ya Atau aku mayoritas Aku gak tahu Cuman Aku ngerasa kayak Gak tahu apa yang Pengen ngelakuin tuh gak problem Kalo aku Karena Dalam pencahadaan ini emang Ngerasa Bahagia Dan Suka dukanya tuh aku suka Banyak sukanya rasanya Dibanding dukanya Aku relatif Gak pernah Ngeluh Sama apa yang aku lakuin Sampai sekarang So jadi kayak Kalo misalnya kalian nanya Gimana tuh Sampai umur segitu Belum tahu Apa harus ngapain Kalo aku sih bilang Oke Soke Baik-baik aja Kalo misalnya ada orang yang udah nemuin Ya good for Them Tapi aku Aku belum Dan Masih bakal terus nyari Dan aku harap Aku bakal terus mencoba Untuk menemukannya Gak sampai aku stuck dan Mungkin ya kayak gini aja Tiba-tiba Tiba-tiba Mencari pekerjaan yang lebih stabil Financially Dibandingin Menerusin Mencari apa yang aku anggap Itu bakal Ngebawa kebahagiaan Buat aku Karena aku ngerasa hidup itu Cuman sekali Jadi Kayaknya kalo dipake buat lomba Cepet-cepetan atau kayak gitu Terlalu 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 melelahkan Jadi kayak Apa yang aku pengen sekarang adalah Saat aku ngelakuin sesuatu itu Misalnya kayak Lah kita lari Ini hidup nih anggap aja maraton Kita start dari bayi Finish itu kuburan gitu ya Kalo aku mulai Dari bayi sampe awal kuburan Aku cuman Ngestep dan Ngelangkah Untuk memecahin rekor Siapa yang paling cepet Siapa yang paling Endurance yang tinggi Atau kayak gimana itu Cuman kayak gitu aja Aku gak bisa nikmatin Pemandangan yang ada Selama maraton itu Jadi aku Berharapnya sih Aku selama Hidup ini Bisa nikmatin Dan aku harap kalian Juga bisa nikmatin So that's it for today Bye bye Nero